oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai halo ketemu lagi dengan saya Dablang tentunya di channel Dablang TV oke dalam kesempatan kali ini saya akan membahas karomah-karomah kewalian Habib Zafar Al-Kaf dari Kudus oke sebelum dilanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe di bawah ini karena subscribe gratis seumur hidup dan jangan lupa untuk klik like dan komen oke kali ini saya akan membagikan kisah karomah Habib Zafar Al-Kaf ada beberapa kisah karomah Habib Zafar Al-Kaf yang diantaranya yang pertama dikisahkan oleh Habib Hussein Tuban jadi satu ketika Habib Zafar Al-Kaf menginap di rumah istrinya Habib Hussein selama 8 bulan masyarakat setempat mengetahui kalau Habib Zafar Al-Kaf menginap di rumah istri Habib Hussein menurut Habib Hussein selama 8 bulan Habib Zafar tidak pernah keluar rumah dan ini membuat tanda tanya masyarakat di tempat beliau pada satu waktu ada seorang yang ingin membuktikan kewalian Habib Zafar dengan masuk ke rumah rumah istri Habib Hussein itu kamarnya itu banyak singkat cerita si orang tersebut pas waktu subuh membuka pintu kamar pertama dia ingin membuktikan apakah betul Habib Zafar itu adalah seorang wali dan sedang apa beliau di kamar tersebut maka orang tersebut itu membuka pintunya pintu kamar pertama tersebut yang ia jumpai dan ketika dibuka Habib Zafar ku kelihatan sedang tidur lalu dalam hatinya orang tersebut itu berkata begini tingkah laku seorang wali yurlah sewaktu ia mau pergi ia penasaran dengan kamar yang kedua siapakah yang menempatkan kamar tersebut maka dengan perlahan ia buka pintu kamarnya dan ia sangat terkejut karena melihat Habib Zafar sedang sujud disini dia mulai ragu hatinya yang tadi siapa Habib Zafar kah atau siapa lalu ia menutup lagi pintunya dan ia penasaran ke kamar yang ketiga dan ia buka pelan-pelan ia terkejut lagi karena yang ada di dalam tersebut ternyata Habib Zafar sedang membaca Al-Quran nah dari situlah ia merasa yakin memang Habib Zafar adalah waliullah ini kisah pertama walau alam bisawab hanya Allah yang maha tau ya jadi ini kisah ini diceritakan oleh Habib Hussein Tuban terus kisah kedua dikisahkan oleh Habib Umar Al-Mutohar Semarang ketika itu Habib Umar Al-Mutohar akan berceramah mengisi ceramah ke Purwokerto kebetulan disitu ada Habib Zafar yang ingin ikut dalam perjalanan yang harusnya ke arah Purwokerto lurus tapi tiba-tiba Habib Zafar mengatakan kiri loh Bib kalau ke Purwokerto kan yang lurus pokoknya kiri ya akhirnya Habib Umar membelokan mobilnya ke kiri beliau tidak bisa membantah karena tahu siapa Habib Zafar akhirnya Habib Umar terus mengikuti arah jalan itu dan tiba-tiba Habib Zafar berkata berhenti disini ini kan kuburan ya berhenti turun lalu Habib Umar turun turun terus bersama-sama dan menuju ke salah satu kuburan lalu Habib Habib Zafar berkata ini orang yang minta tolong di dalam kuburnya dia sedang disiksa oleh malaikat tolong doakan Habib Umar bingung karena kebetulan yang ditunjuk Habib Zafar itu kuburan non-muslim Habib ini kuburan non-muslim ya doakan bacakan syahadat Habib Umar karena tahu siapa Habib Zafar maka dia tidak bisa membantahnya akhirnya menuruti aja apa yang dikendaki oleh Habib Zafar lalu Habib Umar jongkok dan membacakan syahadat di atas kuburannya nah sekarang sudah tidak lagi menjerit nanti dia akan mengabarkan kepada kerabatnya bahwa masuk ke islam itu menjadi orang islam itu selamat dari siksa kubur lalu beliau berdua pergi melanjutkannya ke Purwokerto dari kisah ini selang beberapa waktu tidak sampai satu bulan menurut Habib Umar ke rumahnya itu ada sekitar tujuh orang yang meminta diislamkan semuanya itu orang Tionghoa tapi waktunya emang tidak berbarengan nah dari kejadian itu lalu Habib Umar bertanya kepada Habib Zafar kemarin ada orang yang memintakan dimasukkan islam nah itu kerabatnya yang dikuburan kemarin dikasih tahu oke dari kisah ini kita tahu bahwa Habib Zafar bisa mendengar ceritan siksa kubur walohu alam bisawab jadi itu adalah salah satu karomah dari Habib Zafar terus kisah yang ketiga kisah yang ketiga ini kejadiannya bersama kusdur yang kita sama-sama tahu kusdur juga adalah beliau seorang wali yang alim berbeda dengan Habib Zafar beliau adalah wali yang makomnya Macedub jadi Macedub itu cinta dunia dihilangkan yang ada cuma Allah Allah dan Allah urusan dunia itu beliau tidak mempedulikan uang pun dia tidak paham uang tidak paham sahwat dan lain sebagainya ini kisah dengan kusdur ketika itu gusdur masih ketua PBNU dan masih di zaman regim Suharto ketika itu gusdur jalan-jalan ke sebuah mal di Jakarta dan sedang asik melihat-lihat mal dari belakang ada yang memanggil gus gusdur itu sudah tidak asing lagi dengan suara sahabat karibnya itu lalu dia menoleh ternyata yang memanggil itu adalah Habib Zafar Gus kita ke sini yuk kita ke tempat kaset Gus Gus Jafar itu tahu kalau Gus Dor itu suka musik maka diajaknya ke tempat kaset nah ketika di tempat kaset ada yang unik Habib Jafar membelikan sebuah album dari Obimesa yang sair lagunya kira-kira begini sungguh aneh tapi nyata lalu kata-kata itu diubah oleh Gus Jafar sungguh aneh tapi nyata ada orang buta jadi presiden terus kata-kata itu diulang-aling dibulak-balik diulang-ulang sungguh aneh tapi nyata ada orang buta jadi presiden melihat hal itu Gus Dur hanya tersenyum karena beliau tahu Habib Jafar itu waruh sa'durung winar tahu sebelum kejadian karena Habib Jafar sangat dekat sama Allah jadi paham apa yang akan terjadi Allah mengasih tahunya dan Gus Dur pun tidak banyak berkata dan tidak lama kejadian itu rejim Soeharto tumbang Gus Dur pun jadi presiden nah dari kisah ini kita ambil kesimpulan bahwa Habib Jafar itu mempunyai karomah bisa mengetahui masa depan seseorang oke dari semua kejadian dari tiga kisah kewalian ini bagi yang percaya itu silahkan bagi yang tidak ya tidak apa-apa kita kembalikan kepada Allah semua kejadian tersebut walohu alam bisawab hanya Allah yang mahat tahu tapi saya yakin banyak teman-teman yang meyakini hal tersebut oke mungkin cukup sampai disini kisah karomah waliullah Habib Jafar Al-Kaf dan mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah buat beliau berdua Habib Jafar Al-Kaf dan Gus Dur yang telah diberhentikan tugasnya sebagai wali di dunia cukup sampai disini dan semoga bermanfaat video ini untuk pengetahuan dan jika berkenan silahkan komen dan like oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh